Yang akan kita coba sekarang adalah membuat tutorial persiapan pembuatan jalur terbang untuk drone atau UIV untuk aplikasi pemetaan pada aplikasi leci. Seperti yang kita ketahui, bahwa aplikasi untuk pemetaan di drone, di smartphone, bisa banyak aplikasi yang kita install. Banyak software-software free seperti Pix4D, GS4, Drone.coi, ataupun yang lainnya. Namun, ini ada satu aplikasi yang bernama leci, berbayar sekitar harganya Rp350.000, namun powerful untuk pemetaan. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat jalur terbang di aplikasi leci. Yang pertama adalah membuat area survei di Google Earth. Area survei bisa kita lakukan pendali niasannya di Google Earth, ataupun di software-software GIS, supaya outputnya nanti file ada KML ataupun extension KMZ. Kemudian, output dari file KMZ dan KML nanti akan di load di software Mission Planner untuk membuat poin terbang. Ini adalah langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah membuat jalur terbang menggunakan webnya di leci. Nanti akan saya berikan link dan alamatnya. Yang ketiga adalah melalui data jalur terbang di aplikasi leci di smartphone kita. Langkah yang pertama, kita coba download aplikasi leci di internet. Aplikasi Google Earth di internet. Ini, download linknya, silakan download saja. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian, tinggal kita deliniasi lokasi wilayahnya. Ini adalah di kampus Geominerva Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Ini yang titik-titik hijau adalah titik-titik BM. Yang akan kita gunakan nanti untuk pengolahan foto darah untuk mengkoreksi koordinatnya. Untuk mendeliniasinya, tinggal klik Add Polygon. Kemudian, klik daerah-daerah yang akan kita letakkan seperti ini. Oke, kalau ada yang mau di-edit, silakan di-edit. Tinggal geser-geser saja. Oke, setelah itu kita tinggal beri nama. Save. Oke. Kemudian, setelah itu tinggal klik datanya. Klik Save as Place. Kemudian, saya kasih nama. Lokasi kasus of Geominerva Padalarang. Ada sebelumnya? Saya, iya saja. Kalau tidak ada, ya. Nanti tidak ada ini. Oke, yang kedua adalah kita menggunakan software Mission Planner. Bisa di-search-in di Google atau langsung ke alamat webnya ini. Nanti munculannya seperti ini. Kemudian, kita tinggal masuk ke Download. Kemudian, Mission Planner. Setelah ini, tinggal klik Download dan Install. Software ini bersifat free, jadi tidak ada lisensinya. Nah, siapapun bisa menggunakan. Tampilannya seperti ini. Kemudian, kita klik Right Plane. Kemudian, klik kanan. Di sini sudah ada yang namanya Map Tool. Jadi, tinggal klik kanan. Masuk ke Map Tool. Di sini ada KML Offlay. Kita akan menambahkan data KML yang telah dibuat di Google tadi. Klik datanya. Kemudian, tinggal open saja. Do you want to let this to flag? Yes. Zoom to yes. Oke. Ini daerah survei yang telah kita buat di Google. Sekarang, tinggal kita bikin daerah survei di software Mission Planner ini. Tinggal klik kanan. Ada Draw Polygon. Di sini ada Add Polygon Point. Tinggal klik. Oke. Kemudian, saya geser saja. Kemudian, tinggal klik-klik dua kali sampai kembali ke titik awal. Oke. Selainnya beres, kita tinggal membuat buat jalur terbang dan poin terbang namun yang bisa kita export dari sini adalah si poin terbangnya kita lakukan klik kanan disini ada menu auto WP kemudian klik survey grid kurang lebih nanti akan seperti ini namun harus kita setting dulu yang pertama adalah ketinggian terbangnya saya setting disini di ketinggian 100 meter nanti bisa disetting apakah mau 110 120 ataupun 130 tergantung daerahnya dan tergantung ruangnya juga kemudian degree angel nya saya buat sekitar 200 70 saja 266 saja kemudian advance optimnya silahkan di capis disini ada overlap dan setf ini yang harus kita setting overlap adalah tumpukan-tumpukan yang nanti setiap foto akan bertumpuk di depan atau di samping minimal kalau di literatur yang saya baca adalah overlap yang sekitar 60% sementara setfanya adalah 20% saya buat setting 70 dan 60 kemudian seperti itu kemudian nanti untuk kecepatan nanti kita bisa atur di licinya kemudian nanti kira-kira distanya adalah sekitar 6,67 km dengan kecepatan 12 km per sekon kemudian kira-kira akan ada 11,35 kemudian nanti setiap 2 detik kita setting untuk di foto kemudian di ok setelah itu tinggal save waypoint kemudian kita beri nama misalkan rencana setelah itu kita buka data kita ini rencana titik ini kita bisa buka di file excel tinggal buka file excel paling mudah itu tinggal drag ke excelnya hasilnya seperti ini ini ada koordinat X, Y, dan ketinggian terbang oke kemudian ini ada file-file normal seperti ini harus kita hapus yang ada 0-0 seperti ini kita hapus terlebih dahulu oke kemudian disini ada X, Y, Z-nya, kemudian direction kemudian kita harus pindahkan ke file template di G saya sudah buat file template-nya seperti ini ini ada kolom latitude, longitude, altitude M kemudian heading degree, curve, size, meter, rotation, direction kemudian tinggal kita copy saja kemudian code type-nya saya kasih 11 saja rotation-nya saya kasih 11 saja oke setelah itu tinggal kita save ke dalam bentuk CSV kemudian kita save namanya oke setelah itu tinggal buka web listnya web listnya ada disini https flylici.com hub tinggal saya login setelah login seperti ini kemudian tinggal saya kita akan dulu tinggal mission klik mission disini ada import kemudian browse browse data CSV yang telah kita save tadi rencana titik terbang oke tinggal import to new mission oh maaf ada yang salah satu karena di data CSV kita tadi ketinggiannya ada yang H700 SM10 set masuk ke mission import lagi disini browse kemudian klik rencana titik terbang lagi kemudian import hasilnya seperti ini jadi nanti mission pertama ada disini saya delete dulu aja bisa di delete manual di edit manual tinggal di klik delete ubah satunya disini kemudian saya delete lagi di satu disini dua sini tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sekuluhnya kesini dan seterusnya setelah itu tinggal save mission masih namanya ada normal boleh ya 2018 10 17 tinggal saya save oke nanti tinggal dibuka di file mission oke kita akan bersambung di handphone saya ini adalah tampilan untuk dari software licinya masih offline kemudian berbayar untuk melode data yang tadi yang pertama harus kita lakukan ya kita harus login dulu sesuai dengan akun kita saya sudah login dan ini adalah login saya kemudian yang harus kita lakukan adalah masuk ke waypoint kemudian open disini sudah ada data yang tadi yang saya telah load dibuat di web tinggal klik pada 2018 10 pada larang kemudian tinggal load kemudian ini adalah hasil perencanaan kita perencanaan terbang kita nanti tinggal dikonekkan ke down dan diterbangkan saja setting kalau mau disetting kita bisa lihat maksimal saya setting di 23 saja kemudian maksimal di sekitar 25 oke di oke dan sudah oke dengan distance kurang lebih sekitar 5,9 kilo dengan waktu sekitar 21 menit mungkin akan membutuhkan sekitar 2 baterai terima kasih sampai ketemu di tutorial yang lainnya terima kasih Terima kasih.